Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke kali ini saya akan Menjawab pertanyaan teman Di komentar youtube ya Pertanyaannya seperti ini guys ya Bang kenapa alasnya kok dobel Nah ini Simple tapi berilmu sekali guys Kenapa saya melakukan ini Bisa dilihat ya Karena saya ini dua alas ya Artinya alasnya dobel Bisa dilihat Nah Ini ada alas kemudian saya kasih alas lagi Kenapa? Nah Ada pertanyaan seperti itu di komentar Mungkin saking seringnya Lihat hobi kelinci Video-videonya melihat kandang saya Sempat bertanya seperti itu Detail sekali ya Nah oke saya berikan penjelasan Ataupun alasan kenapa saya Memberikan alas dua Nah yang pertama guys ya Yang pertama Mungkin peternak yang lama Pernah mengalami guys ya Anaan Anaan kelinci Kakinya Digit Tikus Dari bawah Nah Kemudian Anaannya Akhirnya mati Karena apa cacat Nah Kalau Satu alas ini ya Bisa dilihat Kalau masih umur Tiga minggu Ataupun Di bawah satu bulan ya Itu pasti Kakinya Anaan itu Ke bawah Nah Ada tikus Yang merambat Kemudian Kakinya Dimakan Nah Digit Dari bawah Sama tikusnya guys ya Jadi Anaan umur Tiga puluh ke bawah ya Maksudnya Satu sampai Satu bulan Maksudnya Satu bulan Anaannya Sering Kakinya Masuk ya Bisa Masuk ke Lubang Ini alasnya Nah Sama tikus Dimakan Nah Itu alasan saya Yang pertama guys ya Yang pertama Kenapa Saya ini Alasannya Saya double semua Nah Bisa dilihat Ini alasnya double semua guys Saya kelinci saya Nah Bisa dilihat Nah Ini yang bisa Seperti ini Nah Intinya Saya double semua Malah Yang dibawah ini Juga double ya Karena Disini tempatnya Anaan Anaan Nah Bisa dilihat Itu Juga Anaan Nah Ini Nah Itu alasan saya Yang pertama guys ya Kenapa Alas Itu double Nah Yang kedua guys ya Yang kedua Kenapa Saya Bikin alas lagi Nah Ini saya double Seperti ini Yang kedua Yang kedua ini Untuk menghindari Shorehawk Mungkin teman-teman Juga pernah ya Mengalami Kelincinya Yang bawah telapaknya Itu berdarah Nah Ini alasan yang kedua Yaitu Saya double Seperti ini Saya buat Seperti ini guys ya Rata Nah Bisa dilihat ya Rata Seperti ini Kemudian Lubangnya Agak Kecil Nah Pokoknya Cukup Kotoran Kelinci Jatuh Nah Seperti ini Alasan yang kedua Yaitu Untuk menghindari Shorehawk Karena Di saat Dulu Ini Kandang yang Bawah Alas kandang yang Bawah Ini gak rata ya Ini ada Bambunya agak Gak rata Akhirnya Kadang ada Kelinci Yang Kakinya Telapaknya Berdarah Itu namanya Storogeser Nah itu Alasan yang kedua Kenapa Saya Double Semua Alas kandang Kelinci saya Nah Ini ya Ini Sepele ya Tapi Sangat Mempengaruhi Untuk Ternak Kelinci Terima kasih Untuk teman Yang sudah Bertanya Ini Saya gak Kepikiran ya Untuk Memberikan Tips ya Untuk Lebih baik Diberikan Alas yang Nyaman Untuk Kelinci Kadang ada ya Teman-teman Yang Kelincinya Maksudnya Kandangnya Itu Sudah ada Alas Galvanis Nah Pernah Lihat ya Ada alas Galvanis Tapi masih Ada Dikasih Alas Lagi Atasnya Walaupun Gak Penuh Tapi Tetap Dikasih Atas Itu Namanya Apa Itu Namanya Seperti Plastik Tapi Seperti Alas Seperti Ini Fotre Atau Apa Nah Itu Mungkin Sudah Tahu Pemiliknya Itu Untuk Menghindari Sourhoc Nah Itu Alasan Atau Dua Alasan Untuk Kenapa Saya Memberikan Dua Alas Pada Kandang Kelinci Saya Ya Itu Terima kasih Sudah Bertanya Yang Bertanya Yang Mudah Saya Jawab Untuk Saya Video Saya Akan Memberikan Tips Ataupun Menjawab Oke Terima Kasih Sudah Mampir Sudah Bertanya Dan Ini Baru Saya Jawab Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Hala Hala Tampai Bermakata Terima kasih.